Terima kasih Terima kasih Dari berita-berita yang kami dengar ratas dan sebagainya misalnya Automatic adjustment 5% Nah ini tolong disampaikan konsepnya ini Automatic adjustment 5% ini Mau dialihkan untuk belanja lain Atau dalam rangka pengendalian defisit Dalam rangka mengurangi beban utang Nah ini kan beda Kalau 5% dialihkan untuk belanja yang lain Nilainya sangat besar Dan itu tentu perlu persetujuan di DPR Tidak bisa dong Pemerintah 5% di ini Kemudian dibelanjakan sendiri Sesuai dengan Keinginan dari Kementerian lembaga Kemudian misalnya ada penambahan subsidi pupuk Yang kami dengar mau ditambah 14 triliun Nah ini kan kebijakan fiskal Dari mana uangnya? Apakah dari automatic adjustment? Kemudian lagi katanya akan ada permintaan tambahan untuk IKN Dari mana uangnya? Apakah ini termasuk dalam perubahan kebijakan fiskal? Apakah ini berasal dari 5% automatic adjustment? Nah ini kita belum mendapat penjelasan yang utuh Bahwa angka-angka itu bergerak dan sebagainya Kami pahami Itu memang laporan yang harus disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada kami Tapi secara substansi Kami juga ingin tahu Apakah ada kebijakan fiskal Selama tribulan pertama ini Kemudian terkait dengan bantuan pangan Yang di slide 30A Mohon ditayangkan Tadi disampaikan Sudah keluar 8 triliun Yang sudah direalisasikan Nah ini juga perlu disampaikan 8 triliun ini Kalau tidak salah ini kan Yang mengeksekusi Melalui tangan Bapak Nas Bapak Nas ya Bu Menteri Bapak Nas menggunakan Bulog atau RNI Untuk eksekusi berasnya Jadi nanti yang menagih uang ini Bulog atau RNI Ke Kementerian Keuangan Senilai 8 triliun 8 triliun itu dari mana Uangnya diambil Kalau kita baca undang-undang APBN BA Bun memang diprioritaskan Untuk hal-hal tertentu sekarang Tidak bisa Tidak bisa Karena ada BA Bun Kemudian Bisa digunakan Atas permintaan KL Dengan sesuka-sukanya Dengan ugal-ugalan Tidak lagi Di BA Bun sudah dibatasi Prioritas pertama adalah Perlindungan sosial Kalau perlindungan sosial Konsepnya itu terencana Tidak ada perlindungan sosial Pakai daruratan Kemudian BA Bun juga Untuk penanggulangan Bencana Kemudian juga Untuk menuntaskan Kemiskinan ekstrim Kalau dananya kurang Kita setujui Kemudian Untuk menambah Penanganan pemilu Kalau nanti Dananya kurang Kita setujui Siapa tahu Ada pemilu ulang Pak Gusirawan Jadi bisa ditambahkan Kemudian BA Bun juga bisa digunakan Untuk memperkuat Penanganan ketertiban Dan keamanan nasional Kita setuju Kemudian untuk Subsidi dan kompensasi Nah di luar itu Tidak prioritas Memang di Undang-undang Pangan Yang kemudian Ada Bapak Nas Bapak Nas Dengan peraturan Presiden Bantuan pangan itu Memang bisa diberikan Tapi juga ada syaratnya Pertama Keadaan darurat Apakah ini Keadaan darurat Kedua Keadaan krisis pangan Kalau itu Krisis pangan Maka harus Dikuarkan Keputusan Presiden Menyatakan Krisis pangan Tidak ada Hanya Bisik-bisik Di pemerintah saja Krisis pangan Krisis pangan Harus dinyatakan Undang-undangnya Menyatakan begitu Krisis pangan itu Kalau nasional Dinyatakan oleh Presiden Provinsi Dinyatakan oleh Gubernur Kabupaten Kota Dinyatakan oleh Bupati dan Wali Kota Ini tidak ada Pernyataan Cuma bisik-bisik Di ruang rapat Terbatas Pemerintah Atau mungkin Tidak terbatas Pemerintah Hanya di kamar Tertentu Di ruang pemerintah Dibahasnya Jadi Kalau memang Bantuan pangan ini Dalam keadaan darurat Ya harus dijelaskan Kedaruratan apa Krisis harus dijelaskan Bahkan kalau krisis Harus dinyatakan oleh Presiden Kemudian Karena Gejolak Harga Kalau gejolak harga Di program Bapak Panas Tadi sudah ada Anggarannya 390 miliar Untuk menangani Gejolak harga Apakah itu kurang Atau tidak Nah ini yang perlu Dijelaskan Kemudian Karena bencana alam Atau bencana sosial Itulah Bantuan pangan Yang saya baca Di undang-undang Pangan Maupun di peraturan Presiden Tentang Bapak Nas Jadi Kalau memang Ada bantuan pangan Yang harus Diputuskan Atau dikerjakan Oleh Bapak Nas Yang tagihannya Nanti Sebesar 16 triliun Nah ini kami Perlu tahu Ibu 16 triliun Itu nanti Pakai Anggaran Dari mana Diberikan Kepada Siapa Kemudian Pupuk 14 triliun Dari mana Kemudian IKN Kalau nambah lagi Belanjanya Dari mana Apakah dari 5% Automatic adjustment Tersebut Kemudian Bu Menteri Ini ada Amanat Undang-Undang APBN Pasal 47 Yang saya Belum terima Dokumennya Di pasal 47 Itu disebutkan Ayat 1 Peraturan Presiden Mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 Yang merupakan Pelaksanaan Undang-Undang Ditetapkan Paling lambat 30 November 2023 Penjelasan Di dalam Penjelasannya Rincian APBN Tersebut Termasuk Menyampaikan Dokumen Yang berisi Kelompok Penerima Manfaat Dari Program Dan Kegiatan Nah Kelompok Penerima Manfaat Dari Program Dan Kegiatan Ini Yang belum Kami Terima Harusnya Itu Diserahkan Paling Lambat 30 November 2023 Rincian Yang disampaikan Oleh Pemerintah Belum Ada Mengenai Rincian APBN Yang Terkait Dengan Kelompok Penerima Manfaat Kemudian Yang berikutnya Bu Menteri Ini Tadi Sudah Ditanyakan Sebenarnya Oleh Pak Andreas Mengenai Cukai Plastik Dan Minuman Bergula Kalau nomenklatur Yang digunakan Kementerian Keuangan Di dalam Penerimaan Cukai Di dalam APBN 2024 Targetnya Sudah Ada Plastik 1,8 Triliun Cukai Minuman Bergula 4,3 Triliun Kemudian Alkohol 9,4 Triliun Jadi Total 15,5 Triliun Khusus yang Plastik Dan Minuman Bergula Ini Belum Pernah Disampaikan Bu Menteri Kepada Komisi 11 Tapi Itu Sudah Targetnya Sudah Ditetapkan Di dalam APBN Nah Ini Kan Dulu Juga Pernah Terjadi Kasus Seperti Ini Terkait Dengan Cukai Rokok Dan Cukai Alkohol Targetnya Dimasukin Dulu Kalau Tidak Kita Tanya Tidak Disampaikan Kepada Kita Adanya Kenaikan Tarif Dan Sebagainya Nah Ini Kedepan Ya Tolonglah Nih Apa Hal-hal Seperti Ini Kan Kita Ini Di Dalam Hak Budgeting Dalam Budgeting Ini Setara Bu Menteri DPR Dan Pemerintah Itu Punya Kestaraan Dalam Budgeting Jadi Jangan Pemerintah Seperti Memfetak Kompli Atau Jalan Lebih Dahulu Tanpa Ada Konsultasi Bahkan Persetujuan Yang Daruskan Oleh Undang Undang Nah Ini Agar Dapat Dijelaskan Bu Menteri Hal-hal Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Ketua 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 Ketua